Secara umum, Badan Pusat Statistik Tabalong mencatat angka inflasi di Kota Tanjung per Juni lalu sebesar 0,35 persen. Dengan inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,95 persen. Kelompok bahan makanan tersebut diantaranya daging ayam beras 0,20 persen, telur ayam 0,18 persen, kacang panjang 0,13 persen, tomat sayur 0,07 persen, serta kangkung 0,05 persen. Sedangkan inflasi terkecil ada pada kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar sebesar 0,07 persen. Seat dikonfirmasi, Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong Tri Agus Budi Prihanto mengatakan, inflasi terjadi karena naiknya harga sejumlah komoditas menjelang Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Kedatidemikian, inflasi di kota Tanjung masih terkendali. Kalau dilihat dari angkanya ini, di bulan Juni ini terjadi kenaikan inflasi 0,35 persen, saya cukup memberi apresiasi ini upaya pemerintah darab bahwa inflasi tersebut sangat-sangat terkendali. Oke, dibanding mungkin seperti di Banjarmasin, bulan yang sama ini terjadi inflasi 0,9 persen. Sementara itu, ada dua kelompok pengeluaran yang turun atau deflasi, yaitu kelompok sandang sebesar 0,03 persen, dan kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga sebesar 0,01 persen. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.